Karena beliau ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan dari Kami Duklis, ada beberapa hal yang memang perlu disampaikan. Jadi yang pertama, ini ada beberapa kasus yang dibalik, yang perlu mendapatkan tindak lanjut. Yang pertama adalah ada beberapa penerima BPUM yang tercantum di dalam SK, tapi ketika dibawa ke BRI, itu di BPUM-nya BRI tidak tercantum sama yang bersangkutan. Dan ini sudah kita membuatkan laporan tertulisnya untuk mendapatkan tindak lanjut atau solusi, tapi sampai sekarang itu belum ada solusi atau tindak lanjut di lapangan. Sehingga sampai saat ini itu kasusnya masih menggantung. Yang kedua, ini masih kami minta datanya sama kasih yang menggantung, Pak. Yang kedua juga ada kasusnya itu antara nama ISK dengan nomor KTP itu berbeda. Jadi berbeda, setelah kami cek telusuri usulan dari KTP itu usulannya sudah benar antara nama dan nomor KTP, namun kemungkinan terjadi kesalahan penarikan data. Jadi namanya beda dengan nomor KTP-nya. Ini juga tidak bisa dicairkan seperti itu. Nah, ini nanti data-datanya juga kami akan sampaikan secara tertulis. Dan waktu dari Inspektur Kementerian datang kembalipun, kami sudah sampaikan, termasuk sampelnya di Denpasar, langsung sudah di cek di lapangan. Sehingga ini memerlukan tidak lanjut yang konkret, artinya antara pihak bank, mungkin dengan Kementerian, karena ada kalanya antara di bank sendiri juga berbeda-beda. Jika cabang itu penyelesaiannya masih berbeda-beda. Jadi ada yang memang dia cukup dengan surat keterangan dari dinas, namun ada juga yang tidak bisa dengan surat keterangan dari dinas dan sebagainya. Jadi itu mungkin yang perlu kami sampaikan, yang lainnya sudah banyak tadi disampaikan oleh dari dinas yang lain. Dan satu lagi mungkin ini di depan dari Bapak Kadis, mungkin untuk ke depannya, pelibatan dinas dan pembedahan kooperasi dan UKM di daerah mungkin perlu dioptimalkan lagi. Karena kalau secara garis struktur memang...